Melumpuhkan kultifasinya Melumpuhkan kultifasinya. Ini memang merupakan metode yang sangat langsung. Jika Suli Uluo kehilangan kultifasinya, dia secara alami tidak akan dapat terus mengembangkan kimen dalam tanpa batas. Hanya saja melumpuhkan kultifasi seseorang itu berisiko. Tidak peduli siapa itu, mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai ranah, tetapi kehilangan semuanya dalam satu hari, bagaimana mungkin orang biasa dapat menerima pukulan seperti itu? Jika Suli Uluo kehilangan akal sehatnya karena hal ini, bukankah itu kontraproduktif? Kami belum mencapai tahap itu. Kami belum bisa menggunakan metode ini. Suyun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak. Cara ini terlalu ekstrim. Tidak peduli apa, ada awal yang baik. Suyun telah melihat perubahan pada Suli Uluo, dan percaya bahwa selama ada kesempatan lain, Suli Uluo pasti bisa sepenuhnya meninggalkan sekte tertinggi dan menjadi orang normal. Suyun tidak terburu-buru untuk kembali ke sekte pencarian abadi. Saat ini, masalah sekte pencarian abadi dikelola oleh Iblis Bulat, jadi dia tidak perlu khawatir. Dua hari terakhir dianggap damai, Su Uluo telah tinggal di guanya, tidak ada yang tahu apakah dia sedang berkultivasi atau melakukan hal lain. Namun, beberapa hari kemudian, Iblis Bulat sekte pencarian abadi mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Ketika Suyun mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah berita tentang Marsial Imperial Palace. Setelah Istana Kekaisaran Bela diri dihancurkan oleh sekte pencarian abadi, tubuh Sen Wu Huang dihancurkan, dan dengan upaya Sen Sue Sue, Su Sentian dan yang lainnya, dia akhirnya dapat mempertahankan hidupnya. Xiao Chuo mengikuti kata-kata Sen Wu Huang dan pergi meminta bantuan temannya. Untunglah temannya itu ikhlas dan tidak memukulnya saat dia terjatuh, melainkan membantunya sekuat tenaga. Sen Sue Sue dan Su Sentian pernah bersembunyi di dunia Bela diri tertinggi untuk sementara waktu, jadi sekte pencarian abadi tidak mengejar Istana Kerajaan Bela diri lagi. Terlebih lagi, dengan perlindungan teman dekat Sen Wu Huang, musuh Istana Kekaisaran Bela diri tidak berani lancang. Namun, hilangnya kultivasi Sen Wu Huang terlalu parah, dia tidak lagi berani seperti dulu, dan menjadi depresi. Untuk memungkinkan Sen Wu Huang kembali ke kekuatan sebelumnya, dan bahkan naik level, teman dekatnya mengandalkan koneksinya untuk membawa Sen Wu Huang, Sen Sue Sue dan yang lainnya ke dunia abadi, dan kelompok mereka. Saat ini tinggal di Istana Linglong Agung sebagai tamu. Meskipun Sen Wu Huang telah kehilangan kultivasinya, bakatnya tidak lebih lemah dari yang lain. Pengejaran dan pemahamannya tentang cara Bela diri jauh lebih kuat daripada makhluk abadi manapun, dan dia bisa dianggap jenius yang tak tertandingi. Di masa lalu, ketika dia mendirikan sekte sendiri, dia mengalami terlalu banyak pembatasan, dan peningkatan budidayanya relatif lambat. Tapi sekarang berbeda, Istana Besar Linglong jauh lebih unggul dari Istana Kekaisaran Bela diri, jadi dia secara alami bisa belajar lebih banyak. Su Sentian dan Sen Sue Sue secara alami tidak terlalu tertarik pada kultivasi, tetapi jika makhluk abadi bersedia membantu Sen Wu Huang dan mengizinkannya dengan cepat berkultivasi kembali ke kekuatan aslinya, itu tentu saja yang terbaik. Alasan mengapa mereka mengikutinya adalah karena Su Li Uluo, bagaimanapun juga, Su Li Uluo dibawa pergi oleh sekte pencarian abadi. Dibandingkan kakek dan orang tuanya, Su Yun sebenarnya lebih peduli pada orang lain. Itu adalah Xiao Chuo, yang dikenal sebagai Valkiri. Bakat dan kemampuannya sama sekali bukan milik Sen Wu Huang. Jika orang-orang di Istana Besar Linglong memiliki pandangan ke depan, orang yang bersedia melakukan yang terbaik untuk mengasuh adalah Xiao Chuo. Berbicara tentang Xiao Chuo, Su Yun mau tidak mau memikirkan Baye Yan San. Dia sudah dikenal sebagai pedang racun oleh orang-orang di dunia Bela diri tertinggi, dan juga seseorang yang mengejar jalan Bela diri dengan sekuat tenaga. Karena ayah dan ibu sudah tiba di dunia abadi, aku mungkin harus pergi menemui mereka dan berbicara tentang Li Uluo. Mungkin mereka bisa berguna untuk masalah ini. Su Yun tidak bisa menahan tawa. Orang tuanya aman dan sehat, dan mereka tidak jauh darinya, sehingga suasana hatinya secara alami menjadi lebih baik. Jika dia punya waktu, dia harus melakukan perjalanan lagi ke Istana Besar Linglong. Pada saat ini, di sebuah bangunan tertentu di dunia abadi yang tidak bisa dianggap mewah, sesosok terbang dari Cakrawala dan mengebor ke dalamnya. Tempat ini dianggap sebagai tempat yang agak terpencil di dunia abadi. Tidak ada kota atau sekte abadi di dekatnya, dan hampir tidak ada makhluk abadi yang bisa datang ke sini. Adapun beberapa pavilion yang berdiri tegak di sini, membuat orang berpikir bahwa mereka ditinggalkan setelah dibangun oleh beberapa ahli tertinggi. Orang ini masuk ke dalam gedung dan segera sampai di lantai pertama pavilion. Saat ini, aula di lantai pertama sudah dipenuhi tujuh atau delapan orang. Ada pria dan wanita, semuanya berekspresi serius dan tidak berbicara. Suasana di aula agak aneh. Pria itu mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir, dan wajahnya yang serius tiba-tiba menunjukkan senyum dingin. Apa itu? Semuanya? Kalian semua adalah pemimpin sekte kalian. Bukankah kalian semua sangat mengesankan di masa lalu? Mengapa kalian semua tidak bernyawa hari ini? Pemimpin sekte Lin, tolong jangan mengejek kami. Kali ini, kami disergap oleh pencuri selama perjalanan ke sekte Pirless, dan sekte tersebut menderita kerugian besar. Terutama harta sekte kami, tidak banyak yang tersisa. Kehilangan ini menyebabkan sekte kita mundur setidaknya selama tujuh ribu tahun. Harta berharga sekte kami telah hilang, dan keberadaannya tidak diketahui. Berengsek, jika saya tahu siapa yang berani, saya pasti tidak akan memaafkannya. Beberapa orang menghela nafas, ada yang marah, dan semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Tiba-tiba, aula menjadi berisik. Tria itu diam-diam menyaksikan semua orang mencurahkan keluhan mereka. Setelah menunggu sebentar, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara rendah, Baiklah, semuanya, harap tenang. Saat dia berbicara, aula segera menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu siapa orang ini, untuk benar-benar dapat membuat begitu banyak pemimpin sekte mematuhinya. Semua orang memandang sekte pemimpin Lin serempak, seolah-olah mereka sedang menunggu dia untuk berbicara. Setelah menunggu beberapa saat, pemimpin sekte Lin akhirnya membuka mulutnya. Tidak perlu jengkel di sini, dan tidak perlu benci dan menyesal di sini, karena tidak perlu sama sekali. Tidak mungkin mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Jika kamu ingin mendapatkannya kembali, pada akhirnya, kamu masih harus melakukan sesuatu. Pemimpin sekte Lin tersenyum. Dari apa yang dikatakan pemimpin sekte Lin, sepertinya kamu punya cara untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kita. Aku punya cara, tapi mungkin tidak bisa mengembalikan semua kerugianmu. Pemimpin sekte Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, itu bisa membuat kalian semua mendapatkan apa yang kalian inginkan. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Sepasang mata sepertinya tertarik oleh magnet, dan semuanya berkumpul pada pemimpin sekte Lin. Tidak ada seorang pun di sini yang idiot, dan mereka semua mengerti apa yang dimaksud pemimpin sekte Lin. Pemimpin sekte Lin, maksudmu? Tubuh roh dewa. Anda ingin kami merebut tubuh roh dewa lagi? Satu orang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kita bisa mendapatkan tubuh roh dewa, saya yakin kalian semua di sini tidak akan peduli dengan kerugian sekte kalian, kan? Pemimpin sekte Lin tersenyum. Tentu saja, tapi, hanya ada satu tubuh roh dewa, dan ada banyak dari kita di sini. Yang mampu akan mendapatkannya, dan itu tergantung kemampuannya sendiri, jadi kenapa khawatir? Namun, dinasti surgawi dan sekte tak tertandingi melindungi pemilik tubuh roh dewa, dan kita tidak memiliki kesempatan sama sekali, jadi apa gunanya mengatakan semua ini? Seorang wanita parubaya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya pikir kita harus melupakannya, kita tidak punya kesempatan sama sekali. Peluang diciptakan oleh manusia, dan jika tidak ada peluang, kita bisa menciptakannya. Kata pemimpin sekte Lin. Pandangan semua orang menjadi panas. Pemimpin sekte Lin, apakah kau punya rencana cemerlang? Ya, tapi, aku tidak tahu apakah kalian semua mau melakukannya. Jika tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, jangan sampai kalian semua berpikir bahwa aku adalah orang yang hina. Tidak, tidak, pemimpin sekte Lin, tolong katakan. Di seluruh dunia surgawi, siapa yang tidak mengetahui karakter pemimpin sekte Lin? Hari ini, pemimpin sekte Lin mengundang kami ke sini karena Anda tidak tega melihat kami menderita kerugian, dan Anda ingin melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Kami memahami kebaikan pemimpin sekte Lin, dan apapun yang terjadi, kami sangat berterima kasih kepada pemimpin sekte Lin. Semua orang buru-buru berkata, Ketika pemimpin sekte Lin mendengar ini, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Karena semua orang sangat mempercayaiku, maka aku tidak akan bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Kali ini, tujuan kita adalah tubuh roh dewa, dan apakah kita bisa mendapatkannya tergantung pada kemampuan kita sendiri? Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini, karena jika kita tidak dapat menembus garis pertahanan sekte Pirless dan dinasti surgawi, tidak mungkin untuk mendapatkan tubuh roh dewa. Namun, berdasarkan situasi saat ini, semua sekte Anda telah menderita kerugian, dan bahkan jika Anda bergabung, saya khawatir kami bukan tandingan dinasti surgawi dan sekte tak tertandingi. Oleh karena itu, kami memerlukan bantuan eksternal untuk menciptakan peluang bagi kami. Bantuan eksternal, sekte surgawi lainnya. Setelah kejadian sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak sekte surgawi yang mau membantu, semua orang takut pada dinasti surgawi. Selain itu, sekte Pirless tidak bisa dianggap enteng, dan sekte Dewa Misterius, yang memiliki hubungan dekat dengan sekte Pirless, tidak akan tinggal diam. Semua orang mengerutkan kening, masalahnya tidak sesederhana itu. Tanpa diduga, pemimpin sekte Lin tidak khawatir sama sekali, dan tersenyum, semuanya, jangan khawatir, bantuan dari luar tidak harus kuat, asalkan jumlahnya cukup. Kuantitas, semakin banyak orang mendengarkan, semakin bingung mereka jadinya. Pemimpin sekte Lin berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, semua orang harus tahu dari mana berita tentang tubuh roh ilahi berasal, bukan. Itu benar, itu berasal dari True Demon Realm. Menurut penyelidikanku, alam iblis sejati pernah mengirimkan tim untuk menangkap pemilik tubuh roh ilahi. Pada saat itu, pemilik tubuh roh ilahi berasal dari Istana Abadi Awan Ilahi, dan penguasa Istana Abadi Awan Ilahi adalah istri Aow Shuang. Untuk menghindari masalah, istrinya memindahkan sektanya dan bersembunyi di sekte tak tertandingi. Izinkan saya memberitahu Anda sejujurnya, di semua alam, ada banyak orang yang ingin mendapatkan tubuh roh ilahi, dan begitu banyak orang yang ingin mendapatkan tubuh roh ilahi, untuk melangkah ke alam dewa roh puncak, untuk menjadi penguasa. Semua makhluk hidup, untuk menjadi dewa, dan orang-orang ini tak terhitung jumlahnya di semua alam. Sekalipun kekuatan mereka tidak tinggi, tetapi jumlahnya cukup, itu akan cukup untuk membuat sekte peerless dan dinasti surgawi sibuk untuk sementara waktu. Saat itu, kita bisa memanfaatkan kekacauan untuk menangkap mereka, dan dengan cara ini, bukankah sukses? Sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan, tidak peduli seberapa kuat ahli dari sekte peerless dan dinasti surgawi, mereka tidak dapat langsung membunuh banyak orang. Ini adalah kesempatan kita. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang, dan jantung mereka mulai berdebar kencang. 977 Sejak insiden dengan sekte elit berakhir, suasana keseluruhan di sekte tertinggi menjadi agak berbeda. Su Liuluo tidak berusaha lagi untuk merekrut murid, tetapi tinggal di tempat latihannya sepanjang hari, tidak menunjukkan wajahnya, dan bahkan tidak berurusan dengan urusan internal sekte tertinggi, menyebabkan masalah yang sangat serius muncul di tertinggi. Sekte Pertama Orang-orang abadi yang tertarik oleh Ki mendalam tanpa batas ingin bergabung dengan sekte tertinggi, tetapi tidak ada yang menyambut mereka, dan berlama-lama di luar sekte tertinggi. Sebenarnya ada sangat sedikit orang yang benar-benar bertanggung jawab atas sekte tertinggi, dan kebanyakan dari mereka berfokus pada kultivasi dao dewa tertinggi, dan tidak peduli dengan hal lain. Hanya beberapa orang yang secara khusus dicuci otaknya oleh Su Liuluo, yang dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk pengembangan sekte tertinggi. Namun, saat ini, tulang punggung sekte tersebut sudah menyerah. Tanpa ada yang memerintahkan mereka, bagaimana mereka bisa melakukannya dengan patuh. Bukankah mereka semua mempertaruhkan hidup mereka untuk mengolah Ki mendalam tanpa batas? Setelah itu, tidak ada yang memasuki sekte, dan setiap hari, sebagian dari murid sekte tertinggi akan menderita serangan balik Ki mendalam tanpa batas, menyebabkan jumlah orang di sekte tertinggi perlahan-lahan berkurang. Untuk sekte yang baru saja berkembang, bisa dikatakan fatal. Namun, tidak ada seorang pun di sekte tertinggi yang peduli dengan masalah ini, karena mereka yang dapat bergabung dengan sekte tersebut semuanya disihir oleh dao ilahi tertinggi. Kecuali jika Suli Uluo secara khusus menanamkan pemikiran mereka pada mereka, mereka tidak akan melindungi sekte tersebut. Su Yun secara alami mengenali kelemahan saat ini dengan sangat cepat, tetapi dia tidak mengungkitnya. Jika sekte tertinggi bisa menolak karena ini, itu mungkin bukan hal yang buruk baginya, mungkin Suli Uluo bisa benar-benar keluar dari tangan sekte tertinggi karena ini. Dengan situasi saat ini, tidak nyaman bagi Su Yun untuk meninggalkan sekte tertinggi. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memanggil Si Yang Yang dan mengirim seseorang ke Istana Besar Linglong untuk mengundang orang tuanya. Tanpa diduga, saat ini, Si Yang Yang memberitahunya bahwa seseorang dari Istana Besar Linglong telah tiba. Ketika Su Yun mendengar berita ini, dia sangat terkejut. Mungkinkah orang tuanya tahu bahwa dia berada di sekte pencarian abadi dan secara khusus datang untuk menemukannya? Seharusnya tidak mungkin, dia tidak mengungkapkan identitasnya sama sekali, bahkan Su Sentian dan Sen Suek Sue tidak akan tahu bahwa dialah yang mengendalikan sekte pencarian abadi. Namun, karena bukan itu masalahnya, apa yang harus dia lakukan? Mungkinkah wajah Su Yun tiba-tiba berubah? Mungkinkah soal dia mencuri pelangi indah telah ditemukan oleh orang-orang dari Istana Grid Linglong? Jika itu masalahnya, maka situasinya tidak akan baik. Dari kelihatannya, bahkan jika sekte pencarian abadi menjarah sejumlah besar sumber daya untuk berkembang pesat, mereka tetap tidak bisa menandingi Istana Linglong Agung. Berbagai fasilitas suatu sekte dapat mencapai puncaknya dalam beberapa hari, tetapi kekuatan anggota sekte tersebut tidak dapat mencapai puncaknya dalam beberapa hari. Ini adalah kelemahan saat ini, bahkan dengan dukungan sumber daya dalam jumlah besar, orang-orang dari sekte pencarian abadi dan sekte iblis sejati tidak dapat dengan mudah meningkatkan budi daya mereka. Kecuali, dengan dukungan koin celeste yang tak terhitung jumlahnya. Su Yun agak kelelahan. Jika dia benar-benar harus melawan Grid Linglong Palace, dia tidak takut. Dengan adanya Istana Xiao Yao, Istana Linglong Yang Agung mungkin bukan tandingannya. Namun, dia takut Istana Linglong Yang Agung akan keluar dengan alasan yang dapat dibenarkan. Dengan pengadilan abadi mendukung mereka, itu akan merepotkan. Lawan tentara dengan senjata, air dengan tanggul tanah, akan selalu ada jalan keluar saat gerobak mencapai gunung. Setelah kembali ke sekte pencarian abadi tanpa daya, Su Yun meminta siang yang membuat beberapa pengaturan dan mengumpulkan semua ahli di sekte tersebut. Pada saat yang sama, dia memberitahu Oktegon Anisit untuk membuat persiapan dan mengirim orang untuk memperhatikan situasi di pengadilan abadi. Istana Besar Linglong belum mengirim siapapun ke pengadilan abadi. Jika itu benar-benar karena masalah mencuri pelangi indah, Istana Agung Linglong pertama-tama akan melaporkan masalah ini ke pengadilan abadi. Tidak lama kemudian, akhirnya ada pergerakan dari Istana Besar Linglong. Wakil Kepala Istana Langjueyi memimpin 800 elit Istana Linglong Agung menuju sekte pencarian abadi. Melihat ini, batu besar di hati Su Yun akhirnya terjatuh. Dari kelihatannya, pihak lain sepertinya tidak ada di sini dalam hal ini. Tetapi jika bukan karena masalah itu, apa lagi yang bisa terjadi? Su Yun bingung, dia membawa siang yang dan iblis bulat untuk menunggu di aula utama, dan dengan sangat cepat, seorang murid datang untuk melaporkan tujuan kunjungan Istana Agung Linglong. Carilah keadilan. Dan itu demi Sen Wu Huang. Su Yun terkejut, setelah mendengar tentang ini, dia tiba-tiba menyadari, jadi begitulah, Istana Linglong Yang Agung sebenarnya mencari keadilan untuk Istana Kerajaan Beladiri. Lagipula, orang yang menghancurkan Istana Kerajaan Beladiri adalah sekte pencarian abadi. Sekarang Sen Wu Huang tinggal di Istana Agung Linglong, tidak aneh bagi Istana Panjang Lingagung untuk membelanya, tetapi siapa sebenarnya Sen Wu Huang dengan Istana Panjang Lingagung untuk benar-benar memiliki Wakil Istana Tuan secara pribadi datang untuk menegakkan keadilan untuknya. Su Yun bingung, jadi dia mengizinkan Lang Jue Yi dan yang lainnya masuk. Semua orang menerima Lang Jue Yi dan sisanya di Aula Utama. Selain mereka, ada juga Sen Wu Huang dan Su Sentian. Saat melihat ayah dan kakeknya, Su Yun yang duduk di sebelah kanan mau tidak mau menjadi bersemangat, namun karena situasinya, dia hanya bisa tutup mulut. Siang yang duduk tegak dengan senyuman di wajahnya. Ketika Lang Jue Yi dan yang lainnya masuk, dia berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk menyambut mereka. Tuan Istana Lang secara pribadi datang mengunjungi kami. Kami gagal menyambut Anda dari jauh. Mohon maafkan kami, haha. Melihat bahwa orang yang menerimanya hanyalah siang yang dan bukan Master Sekte itu sendiri, jejak kemarahan melintas di mata Lang Jue Yi. Dia diam-diam mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh, di mana Tuan Sekte Guru. Hal ini, saya harus berbicara dengannya terlebih dahulu sebelum saya dapat memperjelasnya. Mendengar itu, senyuman siang yang membeku. Lang Jue Yi ini sepertinya memandang rendah dirinya. Mungkin karena dia hanya wakil ketua Sekte maka dia tidak peduli. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu masuk akal. Sebuah Sekte seperti Grit Linglong Palace sangat kuat. Bagaimana mereka bisa meremehkan Sekte Setengah Abadi, Sekte Pencarian Abadi. Tuan Sekte Guru masih dalam budidaya pintu tertutup. Benar-benar tidak nyaman baginya untuk bertemu tamu. Mohon maafkan saya, Tuan Istana Lang. Siang yang langsung berkata sambil tersenyum. Maafkan aku. Tanpa diduga, Lang Jue mengambil inisiatif dan mendengus dingin. Dia berteriak dengan suara rendah, maafkan apa. Sekte Pencarian Abadi Anda telah melakukan kejahatan keji. Bagaimana Istana Linglong saya yang agung bisa memaafkan Anda? Cepat keluarkan Master Sektemu. Kalau tidak, jangan salahkan Grit Linglong Palace saya karena tidak sopan. Siang yang terkejut dengan kata-katanya. Lang Jue ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Istana Tuan Lang, ini, ini, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Anda tahu siapa ini? Lang Jue menunjuk Sen Wu Huang dan mendengus. Ini, ini adalah Master Istana Beladiri Dunia Beladiri Tertinggi, Sen Wu Huang. Dia juga penguasa Istana Kekaisaran Beladiri yang kamu hancurkan. Lang Jue berteriak dengan marah. Mendengar itu, siang yang tertegun, mungkinkah? Aturan para abadi tidak diperbolehkan turun ke alam rendah untuk mengganggu keberadaan alam lain. Meskipun Sekte Pencarian Abadi Anda adalah Sekte Setengah Abadi, Anda tetaplah orang-orang dari dunia abadi. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari keadilan bagi Sen Wu Huang, dan juga untuk mengingatkan Sekte Pencarian Abadi Anda. Jika tidak, Anda akan menjadi terlalu sombong, dan mata Anda akan menjadi semakin sombong, dan Anda akan segera memandang rendah kami. Semakin banyak Lang Jue berbicara, semakin dibesar-besarkan, seolah-olah dia ingin menempatkan Sekte Pencarian Abadi pada posisi yang ingin dihajar semua orang. Siang yang sudah bersimbah keringat dingin, dia tidak tahu bagaimana membalas Lang Jue. Di sisi lain, Su Yun, yang berada di samping, diam-diam menilai ekspresi Sen Wu Huang dan Su Sentian, namun secara tak terduga menemukan bahwa mereka berdua tidak memiliki kemarahan di wajah mereka, juga tidak memiliki ekspresi lain. Keduanya berdiri di sana seolah-olah mereka adalah orang luar, dan tidak berani tertarik dengan percakapan antara Lang Jue dan Siang Yang. Jika Su Sentian seperti ini, maka akan baik-baik saja, tetapi Sen Wu Huang juga seperti ini. Itu tidak benar. Sen Wu Huang adalah seorang pria temperamen, emosinya berapi-api, dan ketika musuh-musuhnya bertemu, matanya akan menjadi merah. Pada saat ini, dia seharusnya melompat dan membanting meja, memarahi Siang Yang, mengapa dia diam saja. Tapi di detik berikutnya, Su Yun mengerti alasannya. Namun, karena kamu dan aku sama-sama berasal dari dunia abadi, jika kita bertarung, itu tidak baik. Aku yakin tidak peduli siapa orangnya, mereka pasti ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Kali ini, kamu telah menghancurkan Istana Kekaisaran Beladiri, jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini. Menurut pendapat saya, akan lebih tepat untuk memberikan kompensasi kepada Shen Wu Huang. Kata Lang Jue. Lang Jue menggunakan ini sebagai alasan untuk memancing keuntungan dari imortal Seeking Sek. Dengan mengatakan itu, Siang yang mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Kompensasi, bagaimana? Meskipun Istana Kekaisaran Beladiri bukanlah sekte abadi, itu juga bukan sekte kecil. Anda telah benar-benar meruntuhkan sekte itu hingga rata dengan tanah, jadi tentu saja, Anda harus memberi kompensasi penuh kepada Istana Kekaisaran Beladiri. Namun, itu tidak pantas untuk hanya memberikan kompensasi sesuai dengan harga. Menurut pendapat saya, selain memberikan kompensasi sesuai dengan harga, Anda harus membayar Istana Linglong Agung saya 500 juta celeste lagi sebagai kompensasi. 500 juta. Siang yang sangat ketakutan hingga dia hampir duduk di tanah. Apa itu? Apakah Anda pikir itu terlalu sedikit? Lang Jue mengangkat alisnya. Kecil, bagaimana mungkin? Istana Master Lang, saya khawatir akan sulit bagi sekte pencarian abadi kita untuk mengambil 50 juta celeste, apalagi 500 juta. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Siang yang tanpa daya berkata, Peles Lord Lang, permintaanmu. Benar-benar, agak sulit. Bisakah kita mendiskusikannya lagi? Secara alami tidak sulit untuk memberi kompensasi kepada Istana Kerajaan Beladiri. Bagaimanapun, sekte pencarian abadi memiliki beberapa sumber keuangan, tetapi jumlah celeste yang begitu besar jelas bukan sesuatu yang bisa diambil oleh sekte pencarian abadi. Permintaan Lang Jue sepenuhnya untuk mengeringkan sekte pencarian abadi. Membahas, apa lagi yang perlu didiskusikan? Istana Linglong Agungku sudah sangat murah hati. Jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, saya pikir tidak perlu berdiskusi. Sekte pencarian abadi Anda harus bersiap. Masalah ini tidak akan diselesaikan begitu saja. Pasti ada penjelasan untuk Marsial Imperial Palace. Sikap Lang Jue sangat tegas. Dia berteriak dengan marah dan berbalik untuk pergi. Mendengar itu, Siang yang menjadi cemas dan segera berdiri untuk menyelamatkannya. Tunggu, tunggu, Tuan Istana Lang, masalah ini. Tunggu. Di saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba keluar. Suyun yang sedang duduk di kursi akhirnya berdiri. Melihat itu, Siang yang diam-diam menghela nafas lega. Masalah ini masih membutuhkan Suyun untuk diselesaikan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah penguasa dari sekte pencarian abadi. 978. Apa, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Lang Jue berbalik dan menatap mereka berdua dengan acuh-ta'acuh. Siang yang memandang Suyun, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Suyun mengambil alih, dan berkata langsung, kata-kata Tuan Istana Lang tidak salah, sekte pencarian abadi menghancurkan Istana ke Kaisaran Beladiri, dan memang harus memberikan kompensasi yang sesuai, tapi menurutku, kompensasi ini dapat dikompensasi, tetapi juga tidak bisa diberi kompensasi, dengan sumber keuangan saat ini dari sekte pencarian abadi, kompensasi tidak boleh dikompensasi, sekte setengah abadi diserang oleh sekte lain belum lama ini, jika kita memberi kompensasi, sekte ini akan dihancurkan. Dengan mengatakan itu, Lang Jue sangat marah. Dia menahan amarahnya dan bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Pelindung sekteku, Bai Li. Suyun menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu hanya seorang pelindung belaka, apa hakmu untuk menyela? Enyahlah. Lang Jue berkata dengan marah. Tuan Istana Lang, Anda tidak boleh mengatakan itu. Saya bertindak sebagai pelindung Master Sekte. Ketika Master Sekte tidak ada, banyak urusan sekte yang ditangani oleh saya dan Master Sekte Siang. Ini telah disahkan oleh sekte Master, jadi bagaimana mungkin saya tidak mempunyai hak untuk berbicara. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Master Sekte. Suyun tidak marah dan berkata acuh tak acuh. Mendengar itu, Lang Jue menatap Siang Yang, yang langsung menganggup dan berkata, ya, 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 Tuan Istana Lang, pelindung bayi berbagi banyak masalah sekte, dia juga bisa membuat keputusan. Lang Jue menjadi semakin marah, lalu apa maksudmu? Apakah Anda tidak akan memberikan kompensasi? Tanpa diduga, Suyun menganggup dan berkata, ya, Anda. Lang Jue menjadi marah dan meraung, karena itu masalahnya, maka sekte pencari abadi Anda dapat menunggu pasukan Istana Agung Linglong saya. Pergi, pergi, tidak masalah. Suyun melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, sekte pencarian abadi menghancurkan Istana Kekaisaran Beladiri. Itu hanya pelanggaran terhadap aturan abadi, paling banyak kamu harus membayar sejumlah denda, dibandingkan dengan uang kompensasi, itu terlalu sedikit, lebih jauh lagi, jika Istana Linglong Agung Anda berani mengambil tindakan terhadap sekte pencarian abadi, sekte pencarian abadi saya berani meminta bantuan pengadilan abadi. Mari kita lihat siapa yang akan menderita pada akhirnya. Anda. Lang Jue sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Energi abadi mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak menginginkan apapun selain bergerak dan menamparkan pria Baili ini sampai mati di tempat. Siang Yang, yang berada di samping, takut setengah mati oleh Suyun. Apa yang coba dilakukan Suyun dengan memprovokasi Lang Juei? Apakah dia berencana menjadikan sekte pencarian abadi dan Istana Panjang Dali sebagai musuh? Tanpa diduga, suara itu terdengar lagi. Pada akhirnya, dendam antara sekte pencari abadi dan Istana Kekaisaran Beladiri masih disebabkan oleh Gadis Suci dari Sekte Tertinggi, Su Liu Luo. Ini sebenarnya hanya kesalahpahaman, sekte pencari abadi bersedia mengambil alis segalanya, namun masalah ini tetap mengharuskan kami, sekte pencari abadi, untuk mendiskusikannya secara detail dengan Master Shen Wu Huang, jika Anda ada di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu, mohon perbaiki sikapmu, turunkan sikapmu, dan diskusikan dengan tenang bersama kami, jika kamu ingin mengandalkan kekuatan Istana Linglong Agung dan kelemahan sekte pencarian abadi, maka Su Yun menunjuk ke pintu, dan tanpa sedikitpun kesopanan, dia berkata dengan dingin dengan suara rendah, segera keluar dari sini. Ah, bajingan! Mendengar hal tersebut, Lang Jue Yi tidak bisa lagi menahan amarahnya. Seluruh tubuhnya seperti bola api yang meledak. Dia segera menjadi marah dan dengan keras menamparkan dahi Su Yun. Namun, pada detik berikutnya, sebuah tangan dengan cepat meraih telapak tangan yang jatuh dan meraih pergelangan tangannya, mencegahnya masuk setengah inci pun. Ekspresi marah Lang Juei membeku. Dengan sedikit dorongan dari Su Yun, dia mundur beberapa langkah, dan semua serangannya dinetralkan oleh Su Yun. Metode ini membuat Lang Jue Yi, Shen Wu Huang dan Su Sentian terkejut lagi dan lagi. Lang Jue Yi adalah wakil kepala istana dari Istana Ling Long Agung. Meskipun budidayanya sangat berbeda dari Master Istana, dia masih berada pada tahap keempat dari alam abadi roh yang mendalam. Di depannya, makhluk abadi biasa bisa terbunuh dalam sekejap, tapi hari ini, Bai Li dengan mudah menerima serangannya. Siapa Bai Li ini? Lang Juei menarik kembali amarahnya, menekan jantungnya yang meledak, dan menatap Su Yun sekali lagi dengan kaget. Tuan Istana Lang, saya harap Anda tidak gegabuh, karena jika Anda menimbulkan masalah di sini, saya akan mengirim orang ke pengadilan abadi pada detik berikutnya. Sekte pencarian abadi kami telah melanggar aturan abadi, saya tidak menginginkannya Istana Ling Long yang agung menjadi seperti kita, dan dengan sengaja melanggar aturan abadi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, kamu, kamu bajingan. Lang Juei berharap bisa mencabik-cabik Su Yun menjadi ribuan keping, tetapi meskipun dia marah, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Pertukaran singkat tadi telah membuatnya mengerti bahwa orang Bai Li ini tidak sederhana, dan perbedaan kekuatan antara dia dan Siang yang seperti langit dan bumi. Setelah memikirkannya, Lang Juei mengepalkan tinjunya, berbalik dan berkata dengan marah, bagus. Karena orang-orang dari sekte pencarian abadi memiliki sikap seperti itu, mari kita lupakan masalah ini. Mari kita tunggu dan lihat, saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa hal yang bahkan pengadilan abadi tidak dapat melindungi Anda. Lupakan saja, Lang Juei pergi. Karena kamu di sini, mari selesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, bukankah perjalanan ini akan sia-sia? Su Yun terus berbicara, dan langsung berbicara dengan Sen Wu Huang, Tuan Kaisar Beladiri, tidakkah Anda ingin berdiskusi dengan sekte saya? Karena sudah begini, apa lagi yang bisa dikatakan di antara kita? Sen Wu Huang berkata dengan acuh tak acuh, dan langsung menolak. Jika dia tetap tinggal, Lang Juei pasti akan merasa malu. Oh, apakah benar-benar tidak ada yang perlu dikatakan? Saya hanya ingin berbicara dengan kalian berdua tentang perawan suci sekte kami. Jika kalian berdua tidak mau, maka kalian berdua bisa pergi sekarang. Su Liu Luo. Sen Wu Huang segera mengerutkan kening. Bagaimana Liu Luo sekarang? Su Sentian yang berada di samping langsung berteriak, ekspresinya gugup, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tapi begitu dia mengatakan itu, dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Lang Juei, yang ada di sampingnya. Mereka bertiga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika kamu ingin berbicara dengannya, silakan bicara. Aku tidak diterima di sini. Lang Juei benar-benar mengabaikan mereka berdua, mendengus, dan pergi dengan lambayan tangannya. Sen Wu Huang memperhatikan saat Lang Juei pergi, dan tidak mengikuti. Ayah Mertua, Su Sentian mau tidak mau bertanya. Abaikan dia, orang ini tidak memperlakukan kita dengan tulus sejak awal. Mengapa kita harus menempelkan wajah kita yang panas ke pantat yang dingin? Biarkan dia pergi. Sen Wu Huang berkata dengan suara rendah. Su Sentian mengangguk. Sen Wu Huang berbalik, dan berkata dengan nada suam-suam kuku, saya ingin tahu apa yang ingin Anda katakan kepada kami. Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berbalik dan memberi isyarat mengundang, dan berkata, tidak nyaman berbicara di sini, bisakah kalian berdua ikut denganku keola dalam untuk mengobrol? Su Sentian dan Sen Wu Huang saling memandang, lalu saling mengangguk, mereka menganggukkan kepala. Mereka bertiga masuk, tapi siang yang tidak mengikuti mereka. Berjalan keola dalam, Su Yun sebenarnya sangat bersemangat, tapi dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya begitu saja. Su Sentian dan Sen Wu Huang berada di Istana Besar Linglong, dan orang-orang di Istana Linglong semuanya mahir dalam teknik luar biasa. Jika dia mengungkapkan identitasnya kepada mereka, dan mereka digunakan oleh orang-orang Langjue, maka rahasia Sekte Pencarian Abadi akan terungkap. Setelah memasuki Aula Dalam, tanpa menunggu Su Yun berbicara, Sen Wu Huang segera berkata, saya sudah tahu tentang Sekte Tertinggi yang baru. Apakah Sekte Pencarian Abadi Anda masih berencana untuk membiarkan Liu Luo berjalan di jalan yang sama dengan Sekte Tertinggi? Jika di dunia bela diri tertinggi, jalan lama ini mungkin masih bisa diambil, tetapi di dunia abadi, jalan ini tidak mungkin lagi, dunia abadi berbeda dengan dunia bela diri tertinggi, orang-orang di sini memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan lebih kuat, Sekte Tertinggi baru saja didirikan, kekuatannya lemah, dan tidak dapat melawan begitu banyak musuh, jika kita terus menggunakan apa yang disebut Dao Ilahi Tertinggi untuk merekrut murid, saya yakin tidak akan lama lagi, yang tertinggi Sekte akan dihancurkan oleh Sekte Abadi lainnya. Su Yun berkata acuh tak acuh dengan punggung menghadap mereka. Lalu kenapa kamu memanggil Su Liu Luo ke sini? Sen Wu Huang mengepalkan tangannya, kemarahan di matanya tidak berkurang sedikitpun. Meskipun orang di depannya hanyalah pelindung Sekte tersebut, Sen Wu Huang memiliki kemarahan yang tak terkatakan terhadap semua orang di Sekte Pencarian Abadi. Penghinaan dan kebencian terhadap Sekte yang dimusnahkan masih melekat di hatinya, terutama budidayanya, yang dianugerahkan oleh Sekte Pencarian Abadi. Baginya bisa dengan tenang berdiri di sini dan berbicara dengan orang bernama Baily ini sudah merupakan keajaiban baginya. Kami awalnya berencana untuk membiarkannya melanjutkan di Sekte Tertinggi, tetapi kebenaran membuktikan bahwa kami salah, jadi kami memutuskan untuk menyerah pada Sekte Tertinggi. Sekarang, saya telah membawa Anda berdua ke sini untuk memberitahu Anda bahwa Su Liu Luo hidup ini tidak lama lagi. Su Yun berkata dengan suara rendah. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tercengang. Tidak lama, apa maksudmu? Serangan Ki mendalam tanpa batas akan mempengaruhi tubuh Su Liu Luo. Jika saat ini dia dapat berhenti mengolah Ki mendalam tanpa batas, dia masih dapat mempertahankan hidupnya. Jika tidak, dia pasti akan mati. Apakah menurutmu seseorang yang sangat tenggelam dalam dao ilahi tertinggi akan dengan mudah menyerah pada Ki mendalam tanpa batas? Shen Wu Huang hampir meraung. Su Sentian, yang berada di samping, mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah pria bernama Baili. Meskipun Shen Wu Huang sama sekali tidak peduli dengan cucunya di masa lalu, itu hanya di permukaan, tetapi jauh dilubuk hatinya, dia masih mencintai cucunya. Ketika dia mendengar berita itu, hati lamanya bergetar hebat, dan dia merasa sulit untuk tenang dalam waktu yang lama. Su Sentian hampir kehilangan akal sehatnya, dia berharap bisa segera membunuh Baili. Jika bukan karena sekte pencarian abadi, bagaimana mungkin semuanya bisa seperti ini? Mungkin Su Liuluo masih dikurung di Istana Kekaisaran Beladiri, mungkin Shen Wu Huang sudah menemukan cara untuk menyelamatkannya. Tindakan sekte pencarian abadi mungkin sedikit impulsif. Aku tahu apa yang kalian berdua pikirkan saat ini, tetapi pada titik ini, aku hanya bisa menasihati kalian berdua. Impulsif dan kemarahan tidak akan memberimu apa-apa. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan sekarang adalah segera memikirkan cara untuk menyelamatkan Su Liuluo. Menyimpan. Bagaimana? Anda harus lebih jelas tentang Dao Ilahi Tertinggi daripada kami. Itu benar, tapi bukan berarti tidak ada jalan sama sekali. Ada cara yang memungkinkan Su Liuluo dengan mudah meninggalkan Dao Ilahi Tertinggi, tetapi itu tergantung pada apakah anda berdua bersedia membantu. Su Yun berbalik, menatap Su Sentian dan Shen Wu Huang, dan berkata dengan lembut. Metode apa? Su Sentian bertanya. Su Yun terdiam sesaat, tapi tidak segera mengungkapkan metodenya. Sebaliknya, dia bertanya kepadanya, aku ingin tahu apa hubungan kalian berdua dan Istana Linglong. Hubungan. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Shen Wu Huang mengerutkan kening. 979. Pertanyaan ini ada hubungannya dengan apakah kita bisa menyelamatkan Su Liuluo atau tidak. Aku ingin kalian berdua mengatakan yang sebenarnya. Su Yun berkata dengan suara rendah. Ekspresinya terfokus, Shen Wu Huang dan Su Sentian menjadi serius. Shen Wu Huang berpikir sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, teman dekatku dan kepala istana dari Istana Linglong yang agung adalah sepupu, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. untuk bisa masuk Istana Agung Linglong juga merupakan wajah teman dekat saya. Kepala istana dari Istana Lingpanjang Agung memiliki budidaya yang sangat kuat, posisi dan otoritas yang tinggi, tetapi dia memperlakukan kami dengan cukup baik, setidaknya dia tidak menganiaya kami. Seperti untuk hubungan, hanya bisa dikatakan rata-rata, saya rasa Anda baru saja melihat Lang Juei itu. Di dunia ini, jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak akan mampu mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Sekalipun mereka hanya menghormati Anda di permukaan, mereka tetap memandang rendah Anda di dalam hati. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda bisa meminta teman dekat Anda meminta Nyonya Istana dari Istana Linglong Agung untuk meminjam sesuatu untuk menyelamatkan Su Liuluo, apakah menurut Anda Nyonya Istana akan setuju? Pinjam apa? kata Shen Wu Huang. Cantik Kai. Su Yun berkata dengan lugas, saat ini, hanya Kai yang indah yang dapat membantu Su Liuluo melarikan diri dari Dao Ilahi Tertinggi dan sepenuhnya melarikan diri darinya. Selain itu, saya khawatir ini akan sangat sulit, tetapi Kai yang indah adalah Sekte yang melindungi harta karun Istana Besar Linglong, orang biasa tidak akan bisa bersentuhan dengannya, apalagi menggunakannya untuk menyelamatkan orang, mungkin hanya kalian berdua yang bisa meyakinkan Nyonya Istana Istana Besar Linglong, selain dari kalian berdua, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Dengan mengatakan itu, Shen Wu Huang dan Su Sentian benar-benar terdiam, dan hanya setelah beberapa saat mereka membalas Su Yun. Kai yang indah adalah Sekte yang melindungi harta karun Istana Linglong Agung, bahkan teman dekatku tidak akan bisa meminjam harta karun seperti itu dari Nyonya Istana. Pelindung Bai Li, apakah yang kamu katakan itu benar? Bisakah benda itu benar-benar menyelamatkan Liu Luo? Anda tidak berbohong kepada kami? Shen Wu Huang berkata dengan suara yang dalam. Pada akhirnya, dia masih tidak mempercayai pria Bai Li di depannya ini. Selanjutnya, dia menyebutkan ekskuisi Tekai, harta dari Gridling Long Palace, siapa yang tahu apa yang direncanakan Bai Li. Jika itu Tu Linglong dan Kai, bukankah mereka berdua akan jatuh ke dalam perangkapnya? Jangan khawatir, aku tidak punya niat untuk melakukan apapun, ini hanya sebuah metode, jika kalian berdua bisa meminjamnya, maka Su Li Luo pasti akan diselamatkan, jika tidak, aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Su Li Luo, kata Su Yun. Kau menyelamatkannya, wajah Su Sentian menegang, mengapa pelindung Bai menyelamatkannya? Li Luo seharusnya tidak memiliki hubungan denganmu, kan? Pertanyaan ini, kamu akan mengerti di masa depan. Su Yun memilih merahasiakannya, tidak baik baginya berbohong kepada keluarganya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa melakukannya dengan acuh-ta'acuh. Meski keduanya memiliki banyak pertanyaan tentang pelindung Bai ini, selain memilih untuk mempercayainya, mereka tidak punya pilihan lain. Situasi Su Li Luo tidak optimis. Orang tua ini perlu melihat gadis itu. Akhirnya, Shen Wu Huang berbicara. Aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke sekte tertinggi yang baru. Su Yun tentu saja tidak akan menolak, dan setuju. Itu yang terbaik. Shen Wu Huang menganggupkan kepalanya, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka kali ini, saya akan memikirkan cara untuk meminjam Kei yang indah, tetapi jika apa yang Anda katakan itu salah. Meskipun saya, Shen Wu Huang, berada dalam kesulitan, kan? Sekarang, aku dapat memberitahumu, pasti akan ada hari di mana aku kembali. Pada saat itu, sekte pencarian keabadianmu hanya akan menunggu dan melihat. Ambisi orang tua itu tidak terbatas, dan sikap kepahlawanannya tidak berkurang sedikitpun. Saya pasti tidak berani menipu dia. Su Yun segera berkata, Huh! Shen Wu Huang melambaikan tangannya dan pergi. Su Sentian ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Su Yun, tetapi wajahnya diperlakukan secara khusus, Su Sentian tidak dapat mengenalinya, dan hanya bisa pergi bersama Shen Wu Huang. Melihat mereka berdua pergi, Su Yun menghela nafas lega. Jika dia mendapat bantuan dari orang tuanya, kesempatan untuk menyelamatkan Su Liuluo akan semakin besar. Jika dia bisa mendapatkan ekskwisi TKI, maka kesulitan saat ini akan terselesaikan sepenuhnya. Memikirkannya, suasana hati Su Yun menjadi jauh lebih baik. Setelah berurusan dengan masalah istana Linglong Agung, Su Yun segera menuju sekte tertinggi. Ketika dia kembali ke sekte tertinggi, Su Liuluo akhirnya keluar dari tempat budidaya, tetapi ekspresinya masih sedikit linglung. Dia berdiri diam-diam di bawah patung emas sendirian, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketika Su Yun tiba di patung emas itu, punggung Su Liuluo menghadapnya, seolah dia tidak menyadari kedatangannya. Dia tidak berbicara, dan memperhatikan saat gadis muda itu memandangi patung itu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, Anda di sini. Saya sudah lama berada di sini. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, untuk apa yang abadi lainnya bertahan. Untuk apa kamu bertahan? Su Yun bingung. Mengapa mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk berkultivasi, untuk merebut harta ajaib, untuk merebut material, untuk merebut pil abadi, untuk merebut semua sumber daya. Mengapa mereka dengan panik meningkatkan kekuatan mereka? Untuk apa? Su Yun kaget. Belum lama ini, dia juga memikirkan hal seperti itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, mungkin, ini hanya untuk kebebasan. Kebebasan. Su Liuluo tiba-tiba berbalik, sepasang matanya yang seterang permata menatap lurus ke arahnya, dan bertanya, demi kebebasan, kamu dapat membunuh dan mencuri. Demi kebebasan, kamu dapat menggunakan segala macam hal yang tercelah. Metode untuk melakukan segala macam hal keji. Demi kebebasan, Anda dapat mengabaikan semua hukum. Demi kebebasan, Anda bisa menyakiti orang lain. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Aku tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya, tapi kamu benar tentang satu hal, demi kebebasan, orang benar-benar akan melakukan apa saja. Ada banyak tipe orang, beberapa orang memilih jalan yang benar untuk mendapatkan kebebasan, tetapi ada juga orang yang tidak terlalu peduli. Lalu apa hubungannya kekuatan dengan kebebasan? Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana Anda bisa mempertahankan kebebasan Anda? Apa yang disebut kebebasan sebenarnya tidak terkendali. Ketika seseorang dapat menahan Anda, Anda kehilangan kebebasan Anda. Maka Dao Dewa Tertinggi dapat memberimu kebebasan, mengapa kamu tidak mau melangkah ke Dao Dewa Tertinggi bersamaku? Su Liu Luo menatap Su Yun dengan mata terbuka lebar. Wajah mungilnya yang cantik, ditambah dengan ekspresi penuh harap, membuat orang merasa bahwa dia sangat manis. Su Yun terkejut sesaat, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, bagaimana sesuatu yang begitu ilusi bisa memberikan kebebasan kepada orang-orang. Liu Luo, apakah kamu benar-benar pernah melihat Dao Ilahi Tertinggi sebelumnya? Aku, Su Liu Luo membuka bibir merah mudanya, tapi tidak tahu bagaimana menjawab Su Yun. Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih tangan kecilnya dan tertawa, ikut aku. Su Liu Luo sedikit tidak siap, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan besar Su Yun, dan hanya bisa bertanya dengan cemas, kemana? Datang saja. Su Yun menariknya dan tertawa. Kaki Su Aner mengetuk tanah, dan dia terbang tinggi ke langit. Keduanya langsung terbang keluar dari sekte tertinggi yang tak bernyawa, dan bergegas menuju sisi timur dunia abadi. Su Yun mengaktifkan Ki yang dalam, Ki yang dalam menyapu awan di langit, awan beriak, dan berputar di bawah kaki mereka berdua, seperti makhluk abadi yang menginjak awan. Su Liu Luo memandang Su Yun dengan tatapan bingung, dia ingin menarik kembali tangan kecilnya dan kembali ke sekte tertinggi, tetapi menyadari bahwa cengkraman pria itu terlalu erat, dia sudah terluka, dan bahkan lebih sulit baginya untuk melepaskannya. Bebas, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya kepada orang bodoh di depannya. Kamu, kemana kamu membawaku, aku harus kembali, sekte tertinggi tidak bisa dibiarkan tanpa kepala biara. Setelah beberapa lama, Su Liu Luo akhirnya berbicara dengan suara rendah, tetapi saat ini dia tidak lagi begitu dingin dan acu-ta'acu dibandingkan sebelumnya, dan malah memiliki sedikit ketidakberdayaan dan kebingungan. Kami akan segera sampai. Su Yun menoleh dan tertawa. Dengan sangat cepat, Su Yun melambat. Dia tiba di depan awan raksasa, di sisi kanan awan itu ada sejumlah besar kota abadi, dari waktu ke waktu akan ada makhluk abadi terbang di atas mereka berdua, tapi Su Yun mengabaikannya, menarik tangan kecil Su Liu Luo. Dia berlari menuju sisi kiri awan. Berjalan sampai ke ujung, di tepi daratan awan, dia menemukan bahwa di bawah daratan awan sebenarnya terdapat daratan awan yang lebih luas. Di daratan awan kecil di atas, asap hijau perlahan turun. Semua awan ini bersinar dengan tujuh warna, tampak seperti pelangi yang jatuh. Pemandangan itu sangat indah dan indah. Melihat pemandangan ini, Su Liu Luo benar-benar terpana. Su Yun memandang Su Liu Luo dengan gugup. Ketika dia melihat keheranan di mata gadis muda itu, dia tahu bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Apakah ini terlihat bagus? Su Yun bertanya sambil tersenyum. Tempat apa ini? Su Liu Luo menarik napas ringan, hidungnya yang halus mengendus, aroma samar di udara masuk ke hidungnya, membuatnya merasa rileks dan bahagia. Ini adalah pemandangan menakjubkan di luar kota abadi Liu Li, yang disebut kolam awan naga pelangi. Setiap tahun, banyak makhluk abadi datang ke sini untuk menyaksikan pemandangan ini. Ada yang mengatakan ini adalah keajaiban, dan ada yang mengatakan bahwa naga pelangi pernah jatuh di sini, sehingga melahirkan pemandangan indah ini. Liu Li, hari ini, saya datang ke sini bukan untuk hal lain, tetapi untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Kita tidak perlu bersusah payah menciptakannya, kita hanya perlu melakukannya belajarlah untuk menemukannya, karena dunia secara alami akan menciptakan pemandangan indah untuk kita, dan kita hanya perlu melindungi pemandangan indah ini. Su Yun tertawa. Mendengar itu, wajah kecil Su Liu Luo terkejut, lindungi. Iya. Su Yun tertawa, Supreme Divine Dao memang seperti ini, mungkin kamu ingin menggunakan kerja kerasmu untuk menciptakan pemandangan yang indah, tapi kamu harus memikirkannya, pemandangan yang indah bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan sendiri, terlebih lagi, kamu jadi disebut kecantikan belum tentu indah di mata orang lain, kamu harus belajar menerima dunia ini dulu. Su Liu Luo menutup mulutnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menundukkan kepalanya dan diam-diam melihat pemandangan di depannya. Su Yun duduk di samping dan diam-diam menatapnya. Faktanya, di mata Su Yun, Su Liu Luo adalah pemandangan di hatinya. Meskipun dia sudah lama tidak berinteraksi dengan adik perempuan ini, ketika dia memikirkan bagaimana dia adalah keluarganya, hati Su Yun terasa hangat. Di dunia ini, apa yang lebih berharga dari keluarga? Dentang, dentang, dentang. Saat mereka berdua sedang menikmati pemandangan masing-masing, suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari jauh. Seluruh tubuh Su Yun bergetar, dia hampir meledak karena suaranya. Melihat ke arah suara itu, dia melihat sekelompok makhluk abadi terbang dari jauh. Dua makhluk abadi yang memimpin masing-masing mengendarai kuda surgawi bersayap empat, dan suara itu dihasilkan oleh senjata di kuda surgawi. 980. Melihat orang-orang ini mendekat, Su Yun hanya bisa mengerutkan keningnya. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka juga di sini untuk mengagumi kolam awan naga berwarna-warni? Su Yun mengerutkan kening, jika mereka diam, itu tidak akan menjadi masalah. Lagipula, ini bukan tempat Su Yun, tapi orang-orang ini sombong, membuat keributan, bagaimana mereka bisa membiarkan orang melihat pemandangan dengan tenang. Su Liu Luo menoleh dan melihat orang-orang yang berjalan mendekat. Matanya menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ada sekitar 30 orang, baik pria maupun wanita, dan mereka seperti bintang yang mengelilingi bulan, mengelilingi dua orang yang menunggangi kuda surga. Kedua kuda surga itu adalah laki-laki dan perempuan, dan keduanya sedang mengobrol dan tertawa satu sama lain, menunggangi kuda surga untuk menikmati pemandangan, terlihat sangat puas. Adik Yu, ini adalah kolam awan naga pelangi yang terkenal. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk melihat kolam awan naga pelangi. Aku yakin kamu pasti akan menyukai tempat ini. Dia mengenakan pakaian kuning dengan tiga liontin diok tergantung di pinggangnya. Rambutnya diikat oleh mahkota abu-abu. Dia terlihat agak mulia dan cantik, tapi wajahnya agak kurus. Mendengar itu, wanita di sampingnya tersenyum dan menoleh untuk melihat kolam awan naga berwarna-warni, tetapi dia terhalang oleh sosok Su Yun dan Su Li Uluo. Wanita ini lahir dengan dada menonjol dan punggung cekung, yang bisa dianggap sebagai simbol, tetapi dia mengenakan banyak perhiasan harta karun ajaib, sehingga cahaya warna-warni sangat menyilaukan, memberi orang perasaan menyilaukan. Ketika dia melihat mereka berdua, wanita itu hanya bisa mengerutkan keningnya. Jelas sekali dia tidak ingin orang lain mengganggunya saat dia sedang menikmati pemandangan. Dia memutar matanya dan bertanya, pemandangan di sini memang bagus, tapi saya ingin tahu apakah ada keberuntungan di sini. Aku rasa tidak, banyak makhluk abadi telah turun untuk melihatnya. Pemandangan di sini hanya indah, tapi hehehe, di mata tuan muda ini, betapapun indahnya, tidak seindah kakayu. Pria itu berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, wanita itu menikmatinya, namun dia tidak mengungkapkan sedikitpun kebahagiaan. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli seberapa bagus pemandangannya, jika ada orang yang merusak pemandangan, mereka tidak akan dapat membangkitkan minat untuk menonton. Merusak pemandangan. Mendengar itu, pria itu menoleh, seolah-olah dia baru saja menemukan mereka berdua, tetapi ketika pria itu melihat Suli Uluo berdiri di sana, matanya yang awalnya terpaku pada wanita abadi bernama Sister Yu segera menatap ke atas, tidak bisa bergerak. Pergi, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Wanita imortal tertegun. Ketika dia melihat reaksi pria itu, dia langsung marah dan berteriak dengan marah, Hei, Yang Kui. Apa yang kamu lihat? Dewa laki-laki bernama Yang Kui bergidik dan kembali sadar. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Ha, tidak ada, tidak ada apa-apa, hahaha. Huh, mungkinkah Anda terganggu karena Anda melihat orang lain tampan? Wanita imortal bernama Sister Rain berkata dengan dingin. Tidak, bukan itu. Tidak peduli betapa cantiknya dia, bagaimana dia bisa lebih cantik dari Kak Yu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Laifu dan yang lainnya, kata Yang Kui cemas. Ketika orang-orang di sampingnya mendengar ini, mereka langsung berteriak. Suara teriakan orang-orang secara alami mencapai telinga Su Yun dan Su Li Uluo, keduanya awalnya dalam suasana hati yang baik, tetapi mereka segera dirusak oleh orang-orang ini, terutama Su Yun, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungannya dengan Su Li Uluo, tapi semuanya dirusak oleh bajingan ini. Di dunia seperti ini, tidak ada kekurangan orang yang kotor dan bodoh. Namun, aku tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Su Li Uluo menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, pelindung bay, ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik. Su Yun menghela nafas, dan hanya bisa menyerah. Hei, siapa kalian? Saat itu, seorang pria berjubah hijau yang tampak seperti seorang pelayan terbang keluar dari kerumunan, dia langsung mendarat di depan Su Yun dan Su Li Uluo dan bertanya. Meski sikapnya tidak sombong, tapi juga tidak sopan. Su Yun dengan santai meliriknya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kultifasi spirit profound immortal, dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai spirit sage, mungkin dia hanya seorang pelayan yang bekerja di beberapa sekte imortal. Siapa kamu? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Hei hei, aku adalah putra penguasa kota-kota abadi Li Uli, bawahan Tuan Muda Yang Kui. Kamu berada di peringkat ke-8 di bawah Tuan Muda Yang Kui, jadi kamu harus memanggilku kakak ke-8. Pria itu berkata dengan bangga. Pergi ke samping. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, pria bernama saudara ke-8 itu langsung menjadi cemas, Hei, Bajingan, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Lihat ke sana, tahukah Anda siapa orang-orang itu? Yang di sana adalah Tuan Muda Yang Kui, calon penguasa kota abadi Li Uli, dan yang di sampingnya adalah putri pemimpin sekte Long Siang, Siang Yu. Tidak peduli yang mana di antara mereka, Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka, tahukah Anda? Oh. Mendengar itu, sudut mulut Su Yun menyeringai. Kota abadi Li Uli hanyalah sebuah kota kecil, tidak ada sumber daya di dekat kota, dan penguasa kota hanya dapat mengandalkan orang-orang abadi yang lewat untuk mendapatkan keuntungan dari budidayanya sendiri. Dari segi kekuatan, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai sekte kecil abadi, dan sekte Long Siang bahkan lebih tidak pernah terdengar sebelumnya. Dunia abadi sangat besar, dan tidak ada kekurangan sekte kecil abadi. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Katanya langsung. Oh. Tidak sesulit itu. Kaka kedelapan mendengus, berpikir bahwa Su Yun dan Su Li Uluo ketakutan, dia berkata, Tuan muda saya dan Nona Siang Yu sedang berkeliling di kolam awan naga pelangi hari ini, dan secara kebetulan, kalian berdua juga ada di sini. Tuan muda saya berkata bahwa hari ini adalah hari yang indah, dan jarang kita bertemu, maka dari itu saya ingin mengajak kalian berdua untuk menemani Tuan muda saya, dan menemani Nona Siang Yu berkeliling di kolam awan naga pelangi, dan menikmati indahnya pemandangan. Bersama, kalian berdua harus segera ikut denganku, kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemui semua orang. Dengan mengatakan itu, wajahnya menunjukkan ekspresi senang, dia berpikir bahwa Su Yun dan Su Li Uluo akan segera berterima kasih, tetapi siapa yang mengira bahwa kata-kata berikut. Tidak tertarik, biarkan Tuan mudamu menemani Nona muda bermain sendiri, kata Su Yun acuh tak acuh, dan langsung menolak. Mendengar itu, kakak kedelapan langsung tercengang. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan berkata dengan kaget, kamu benar-benar menolak. Kamu berbicara seolah-olah aku tidak bisa menolak. Apakah kamu tahu siapa yang kamu tolak? Siapa ini? Ketika Anda baru saja memperkenalkan saya, saya benar-benar tidak mendengar Anda dengan jelas. Aku lupa siapa kamu. Su Yun menggali telinganya. Anda. Kakak kedelapan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika kamu tidak mengerti bahasa manusia, aku akan lebih terus terang. Su Yun mendekatkan wajahnya, wajahnya yang awalnya jinak tiba-tiba menjadi dingin dan menyeramkan, hanya untuk melihatnya melontarkan kata dengan dingin, nyahlah. Kakak kedelapan begitu ketakutan dengan ekspresi Su Yun sehingga dia mundur beberapa langkah, dia tidak berani percaya bahwa pria itu benar-benar berani berbicara seperti itu, dan segera berlari kembali. Dia berlari ke depan Yang Kui dengan panik, dan mengatakan banyak hal, tetapi tidak diketahui apakah dia menambahkan sesuatu, tetapi Yang Kui berjalan mendekat dengan ekspresi muram, dan sekelompok orang memblokir mereka berdua. Suasana hati Su Yun sudah benar-benar kacau oleh orang-orang ini, dia bahkan tidak ingin melihat mereka. Teman, kamu benar-benar tidak memberiku wajah. Aku hanya ingin berteman denganmu, mengapa sikapmu begitu buruk? Yang Kui dengan cepat memindai tubuh Suli Uluo, lalu diam-diam menatap Siang Yu yang sedikit marah, dan berkata, Masih ada yang harus kita lakukan, cepatlah dan minggir. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, tanpa sedikitpun kesopanan. Anda. Sikap Su Yun bahkan menyebabkan Siang Yu tidak bisa mentolerirnya. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Aku berhak berteman denganmu, dan aku juga berhak pergi. Jangan bilang kalian ingin menggertakku dengan angka. Kamu sungguh sombong. Aku ingin tahu siapa kalian berdua. Anda benar-benar berani memandang rendah Liuli Immortal City saya. Yang Kui berkata dengan suara rendah, kemarahan di wajahnya perlahan muncul. Bahkan sebelum dia mengucapkan beberapa patah kata, dia sudah naik level ke kota abadi Liuli. Sepertinya Yang Kui bertekad menggunakan identitasnya untuk menekan Su Yun. Su Yun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Su Liuluo berkata, Pelindung Bai, ayo pergi. Pemandangan di sini memang lumayan, tapi ada beberapa orang bodoh yang telah merusak pemandangan. Dau ilahi tertinggi masih membutuhkan orang untuk melindunginya. Aku akan kembali ke sekte sekarang. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya. Baiklah, ayo kembali dulu. Setelah itu, mereka berdua pergi, mengabaikan kerumunan. Tindakan ini menyebabkan Yang Kui sangat marah. Jika di lain waktu, dia mungkin akan menahannya. Lagi pula, jika sesuatu terjadi, itu akan mempengaruhi dirinya. Tapi saat ini, Siang Yu masih berdiri di sampingnya. Tujuan Yang Kui untuk perjalanan hari ini adalah Siang Yu. Jika dia bisa menikahi Siang Yu dan menjadi rekan kultifasi ganda, dia akan mengandalkan sekte Long Siang. Dan di masa depan, ketika dia bertarung dengan saudaranya untuk posisi tuan kota dari kota abadi Liuli, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Tetapi hari ini, dia secara kebetulan bertemu dengan Su Liuluo, kecantikan yang sangat mengejutkan, bagaimana dia bisa melewatkannya. Tidak ada aturan bahwa hanya ada satu pendamping kultifasi ganda, kecantikan yang tiada taraf, dia masih bisa bertemu dengannya di masa depan, jadi dia mengirim saudara kedelapan untuk menanyakan tentang mereka berdua. Jika dia bisa mengenalnya, dia mungkin punya kesempatan di masa depan. Siapa yang mengira Su Yun tidak akan memberinya wajah, di depan Siang Yu, dia bahkan tidak bisa mundur, bagaimana dia bisa membiarkan Su Yun pergi. Suara mendesing. Tanpa menunggu perintah Yang Kui, para pengikut segera bergegas dan menghentikan Su Yun dan Su Liuluo. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yun berbalik untuk melihatnya. Kamu tidak memberiku, Yang Kui, wajah sama sekali. Jika kalian berdua pergi begitu saja, aku, Yang Kui, akan kehilangan semua muka. Bagaimana aku bisa memantapkan diriku di dunia abadi di masa depan? Jadi kau ingin membunuhku? Saya tidak akan berani. Pengadilan abadi akan menghukum saya karena membunuh orang secara sembrono. Kalau begitu minggir. Membiarkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun pengadilan abadi akan menghukumnya karena membunuh seseorang, tidak dikatakan bahwa pengadilan abadi akan menghukumnya karena melukai seseorang. Bahkan pengadilan abadi tidak bisa berbuat apa-apa, bukan. Yang Kui berkata dengan dingin. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, apa yang kamu katakan benar-benar masuk akal, dunia abadi sangat besar, pengadilan abadi tidak peduli dengan hal-hal kecil ini, karena itu masalahnya. Aku lega. Yakinlah. Yang Kui terkejut. Dia merasa ada yang salah dengan kata-kata itu. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kuda surga di bawah Yang Kui, dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkatnya. Dong. Pegasus itu jatuh ke tanah, dan Yang Kui, yang berada di atasnya, juga jatuh ke tanah. Adegan segera menjadi kacau. Terima kasih telah menonton!